PEMBICARA 1 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 Kenapa moral itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Anak ini mungkin dengan melihat film itu pada waktu membangun identitas jadinya Dia gak tau yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang buruk Nah ini kan yang harus kita telusuri juga dari orang tuanya Apa yang sudah mereka lakukan Significant others itu salah satunya adalah orang tua Significant others, orang tua, teman-teman terdekat, guru lingkungan sekolah Baik Bunda Rom ini menarik sekali ya Karena kita benar-benar sangat penasaran Apa yang difikirkan oleh anak seusia 15 tahun Seperti Isan bilang tidak ada perasaan panik Tidak ada perasaan bersalah Bahkan ini ada gambar-gambarnya Anak ini mau update status ya kalau gak salah ya Coba boleh Coret-coretan di rumah Coret-coretan Ini kita lihat foto-fotonya Boleh dikeluarin sekali lagi No 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 yang sebelumnya Ini juga nih Ini yang tadi saya bilang nih Balita tak bernyawa itu masih di rumah Ini adalah instastory ketika on the way menuju kantor polisi pada saat mau menyerahkan diri Oke saya pelakunya Borgol saya pak emotikon Tanda tertawa dan mengeluarkan Ibaratnya kayak melet gitu loh Penjara atau rehabilitas Wow Sama sekali kayak gak ada feeling guilty Boleh dikeluarin lagi kata-katanya tadi kita pengen lihat sama-sama Nah ini coretan-coretannya teman-teman ya Jadi ada coretan-coretan bahasa Inggris yang sempat dipikir adalah buah pikiran dia sendiri Bunda Romy Tapi ternyata belakangan netizen tuh tau bahwa ini adalah kutipan dari lagu Lagu barat Ya Dari artis yang masih muda juga Yang memang lagu dan albumnya terkenal depresif Ya Gitu Ini gambar apa Iksan? Kayak manga-manga anime gitu ya? Ya Dan kalau dilihat memang banyak sekali Keep calm and give me torture Apa sorry? Keep calm Keep calm and give me torture Minta disiksa gitu Tetap datang kembali dan terus siksa saya Ini kan kata-kata yang sebenarnya Ada daddy-nya loh Apa? Keep calm daddy and give me torture Oh keep calm Yes Tenang aja daddy, ayah dan terus siksa saya Ini dalam loh Dan semua apa yang ditulis itu semua perasaan-perasaan negatif Jadi ada orang sebetulnya kalau dia menggambar atau menulis itu bisa merefleksikan apa yang ada dalam dirinya Nah pada waktu kita melihat apa yang dia tulis misalnya kita lihat orang tulis status Kalau kita lihat orang tulis status kita tahu dalam keadaan apa orang ini sedang menulis status Ya betul Nah ini sama saja Jadi ini anak sedang menyampaikan sesuatu tapi tidak pada orang yang untuk bisa berajak dialog Tapi dia dalam bentuk tulisan Pertanyaan saya kemana orang yang bisa diajak dialog Supaya mungkin mengeluarkan unek-uneknya Ini yang gak ada mungkin Nah anak ini pandai Karena apa dia merangkum segala sesuatu yang dia dapat Itu menjadi sesuatu yang kemudian Sepertinya dia kayak bikin skenario Ya Gitu Dari perjalanan apa yang itu Pertanyaannya betulkah itu memang Kan orang selalu mengatakan ini psikopat dan sebagainya Kalau saya bilang untuk menegakkan diagnosa psikopat Kita harus punya assessment yang mendalam Observasi Tanya interview dan sebagainya Pengetesan agar kita betul-betul mengetahui anak ini psikopat atau tidak Ini gak asal bilang ya Bun sorry Sampai orang bisa dikatakan bahwa Satu orang ini adalah sudah memang officially seorang psikopat Itu beberapa ciri yang harus dipenuhi apa bun Kalau dari psikologi Ya biasanya dia egocentris Dia antisosial Antisosial egocentris Dia gak terlalu suka dengan apa-apa yang Itu dia pokoknya pikir dia yang paling benar Dia bisa disebut dalam tanda kutip Machiavelli menghalalkan segala cara Untuk mencapai tujuannya Itu salah satunya Ada banyak hal yang kita mesti lihat kritikiannya Dan pada waktu kita melihat anak ini seperti ini Kita mesti tanya orang tuanya Dari kecil seperti apa Ada yang kadang-kadang dari kecil suka menyakiti binatang Anak ini juga terbukti seperti itu ceritanya Suka menyakiti binatang dengan garpu langsung mati Kodok atau apa gitu Jadi ini yang harus dirangkum dulu Makanya saya bilang ini perjalanan panjang untuk mendeteksi Apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri anak ini gitu Dan ini sebetulnya tamparan atau pelajaran bagi kita sebagai orang tua Apa yang kita lihat gak sih Adanya sesuatu kelainan pada diri anak kita Oke Gitu Walau bahkan mungkin bisa jadi justru Orang yang gak bisa diajak bicara Alias orang tuanya atau significant othersnya Mungkin adalah yang bermasalah dengan dia Bisa jadi Bisa jadi Semuanya masih bisa jadi ya Oke Sampai seseorang dikatakan psikopat Itu sebetulnya karena pengaruh lingkungan Bisa orang tua Hal-hal yang terjadi di sekitarnya Atau mungkin ada hal yang terbawa saat lahir Nah pertumbuhan dan perkembangan seorang anak Biasanya dipengaruhi faktor nature and nurture Nature itu given by Allah Nurture itu by environment lingkungan Jadi ada bibitnya Di stimulasi Jadi maka menjadi Nah tapi Pada waktu kita sudah mendeteksi sedikit lebih dulu Kita bisa membantu dia Untuk mengarahkan Yang tadi saya bilang Jarang sekali orang mengajarkan moral pada anak Moral itu membedakan baik-baik Agama syarat akan moral Tapi orang yang beragama bisa tidak bermoral Orang bermoral bisa tidak beragama Jadi artinya Ajarkan kepada dia untuk membedakan Mana yang baik, mana yang buruk Kalau sih itu gak bisa diajarkan Ibaratnya kalau dengan usia sekian akan tumbuh sendiri Gak bisa Itu stimulasi nurture Jadi kalau kita masukin kepada diri Anak kita insert sejak dini Dia akan memfilter sendiri Oh iya ini gak bagus ini Ini bagus gitu Tapi kalau kita tidak berikan itu daripada dia Dan tidak ada stimulasi sama sekali Dia tidak akan pernah tahu Mana yang baik dan mana yang buruk Gitu Tidak gak sih kalau misalnya yang dari kecil Sebenarnya sudah diajarkan A ini baik B ini buruk Tapi tetap Di masa remajanya Di masa dewasanya Tumbuh menjadi yang seperti ini Ada gak kasus yang seperti itu? Kan gini Anak pada waktu kecil Lingkungan terdekatnya adalah orang tua Keluarga Tapi begitu dia keluar dari rumah Dia sekolah Dia ada fears Ada teman-temannya Dan ini juga akan kasih influence pada dia Misalnya anak kita ajarkan Untuk sikat gigi tiap hari Kalau dia gak sikat gigi Dia rasanya gak enak Yang kita harus dimasukkan Insert tuh kayak gitu Supaya ada alarm dalam tubuhnya Bahwa oke teman saya ngajakin ini Sebelum dia sampai ke teman-teman yang kadang-kadang bandel Kadang-kadang ini Dia sudah punya alarm dalam dirinya Walaupun mungkin dia akan terbawa Tapi alarm itu biasanya akan mengingatkan Dan kalau dia kita kembalikan lagi ke keluarga Dia akan masih ingat gitu Jadi insert itu yang dimasukkan itu Harus dari sejak dini Oke Bun Akhir-akhir ini lagi marak sekali Either itu public figure Ataupun orang biasa Ini mengangkat tema yang namanya Mental illness Atau mental health Kesehatan mental Atau penyakit mental Ya mungkin dulu Zaman dulu tuh Gak tau ya mungkin dengan sekarang Era milenial Tingkat stress mungkin Makin bertambah Sebetulnya apa ciri-ciri Seorang itu bisa dikatakan Memang sudah punya mental illness Atau mental problem Ya Kalau stress tuh Alhamdulillah setiap hari Ya Gak semua orang Kalau stress terus kemudian kita bilang Oh terus stress banget gak Ya Setiap ada masalah Pertanyaannya Coping terhadap masalah bisa gak Oke Bisa Coping tuh apa Menghendal Menghendal Mengatasinya bisa apa gak Dan itu adaptasi tiap orang itu Gak bisa kita mengatakan sama Ada yang gampang Untuk bisa melewati itu Ada yang tidak Ada yang sedikit aja Masalah atau deadline Cuma dua apa tiga Udah kayak mau burn out Mau berdiri rambutnya semua Ada yang deadline nya ada 50 Mungkin oke Masih hidup Masih santai gitu Nah cara menyikapi itu beda-beda Memang perlu Memang juga ada agama Kita bisa mengatakan bahwa Tiap orang punya perbedaan Ada takdir dan sebagainya Tetapi yang paling penting juga Mengajarkan kepada manusia itu Untuk bisa mengukur dirinya Dan kalau tahu dia gak mampu Atau dia tidak bisa Dia stop Nah pada waktu itu kan Kadang-kadang kita gak punya alarmnya juga Jadi kita harus tahu Di pengukuran diri Dan pengukuran diri Tahu tentang kapasitas itu Namanya Intrapersonal intelligent Which is Adalah orang tahu Tentang kelebihan Kekurangannya Tahu apa yang ada pada diri dia Dan itu cikal bakal Dari konsep diri Percaya diri Dan self-esteem Gak over self-esteem ya Gak percaya diri yang berlebihan ya Jadi mengganggu orang sekitar mungkin ya Alias kepedean ya Karena orang gak pede juga gak bagus Susah untuk maju Tapi over self-confidence Alias pede berkelebihan juga Ganggu loh Buat orang sekitarnya Oke Baik Mau ada artikel lagi Artikel Nggak ada oke Mungkin bunda nih Ada pesan gak untuk masyarakat Tentang hal ini Untuk para ibu-ibu Yang punya anak Di usia yang serupa mungkin Atau mungkin ibu-ibu Seperti Melani Anak-anaknya yang masih kecil-kecil Silahkan Ya Jadi pertama Ini saya bilang tadi Kasus ini harus jadi pelajaran Bagi kita orang tua Bahwa yang namanya Pendidikan Stimulasi Terus juga kasih sayang Itu harus ada Anak udah remaja Bukan berarti Dia kan hidup sendiri Dia harus tetap ada perhatiannya Dan kemudian Kita juga mengajarkan Yang tadi saya bilang Moral itu harus diajarkan Sejak dini Tau beda Baik dan buruk Insyaallah itu semua Bisa akan membantu kita Tenang banget Ngobrolnya Adam Informasi Pelajarannya banyak Bunda Romy terima kasih banyak Sudah mampir Sesuai dengan tadi Pesannya dari Bunda Romy ya Memang kita harus Lebih buah sepada Sama anak-anak kita Berikan pelajaran moral Supaya anak punya Saringan Filter Saat dia terjun ke masyarakat Apa yang baik Apa yang gak baik Dan itu menjadi Alrem buat dirinya Tapi jangan jadi paranoid juga Untuk semua ibu-ibu Ya berserah kepada Tuhan Itu mungkin hal yang paling utama Terima kasih Bunda Romy Terima kasih Nah berbicara mengenai Anak-anak yang sudah tumbuh besar Ada beberapa perempuan Yang ternyata Saat mereka tumbuh dewasa Mereka menjadi Perempuan yang tampak Sangat berbeda Kenapa? Karena mereka sukanya Bukan naik motor bebek Tapi naik motor gede Nah Ya Sip Siapakah mereka Tetapi Call Me Mel Kering-kering Hello Call Me Mel